ini adalah cabai kita neng neng sini 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 eh sini nih ada apa-apa ada apa-apa ada apa-apa ada apa-apa ada apa-apa ada apa-apa Hai siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kandisya kesempatan selalu ada di pasar rindu-rindu betong bukansi ini ya sekali lagi yang belum cukup cukup karena cukup gratis dan jangan lupa yang akan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap video seandainya video si bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang tidak butuh banyak pokoknya untuk empat lebih lengkap ya ikutin aja videonya sampai selesai selamat siang semua ya kita kembali lagi di pasar rindu betong bekasi ini ya seperti biasa untuk menelusuri harga-harga cabai ya yang diutamakan itu harga cabai yang kita telusuri dan di siang hari ini kita akan pantau semuanya dari harga maupun situasinya ya dan mudah-mudahan di siang hari ini pengunjung yang ke sini ke pasar rindu betong ini akan banyak ya sehingga membuat dagangan terjual semua dan langsung aja disini juga akan kita bacakan harga sayuran terlebih terlebih dahulu ya di sini yang kita lihat ada di depan kita adalah untuk terong merah ya terong porton terong merah masih berada di angka 5000 4000 bahkan ada juga yang 3000 itu terbagi dari beberapa jenis jenis terong merah terong masteng dan antepoga untuk terong porton pun sama cuman di angka 4.000 rupiah tarong bulat apa tarong bulat kupa tarong bulat belatik tarong bulat si kaca itu masih ada di angka 4.000 sampai 3.000 rupiah saja ya dan di depan sini ada salah satu wortol medan beras lagi dengan berat bersih 10 kg dengan bodi dus harga jual 100 yang bodi plastik 80.000 rupiah saja dan di sini juga terlihat oleh kita ada salah satu kembang kol ya untuk kembang kol kerawang semalam itu sampai menurun lagi tapi kalau siang itu masih bersandar di angka 4.000 rupiah untuk kembang kol yang dari daerah yang daunnya angka panjang itu cuman ngejual seribuan untuk brokoli di siang hari ini masih bertahan di angka 8.000 dan untuk selada keriting barusan kita nanya itu cuman ada di angka 4.000 rupiah saja ini di siang hari ya kalau malam hari itu brokoli eh selada keriting itu sampai ngejualin 2000-1000 ya di sini ya nih nih udah naik ke mobil selada keriting udah naik ke mobil nih udah naik ke mobil selada keriting dan ada paket juga itu udah dipanggulin harganya masih 4.000 rupiah di siang hari ini ya dan ada ada juga tomat di depan sini ya di sini kan ada segala tomat juga nih ya tomat sebenernya mau mulai naik kembang tomat harga tomat masih di angka itu semalam ngedrop lagi ya cuman 3.000 rupiah itu yang esel seharpok kalau g4.000 dan di sini ada tumpukan labu siang ini ya labu siang ini yang pakai karung cuman seribuan ya kalau yang pakai kantong itu satu kantong itu ada yang 60 ada yang 50 kalau acarnya masih imbang di angka lima ribu rupiah saja ya Hai apa deh aja kerajaan-kerajaan nah itu tadi tentang labu siang dan tomat ya yang lagi-lagi apa namanya labu siangnya emang menurun bukan hanya labu siangnya bangnya sekarang semuanya ibaratnya semua sayuran daripada menurun semuanya sampai disini di depan kita ini Oyong doang nih yang lagi masih kuat harganya Oyong ya Oyong masih Oyong di siang hari ini masih laku 6.000 rupiah tapi parainya cuman 4.000 rupiah ya parainya dan untuk labu panjang masih di angka 3.000 rupiah dan di sini untuk harga daun bawang juga saya ikut melemah ya harga daun bawang ini harga daun bawang juga cuman 7.000 seledri nya cuman yang ka 6.000 rupiah ya emang lagi melemah saya untuk disayuran semuanya melemah semua jadi intinya tidak apa namanya sampai dimana tadi ya daun bawang ya daun bawang emang lagi pada murah semua ya daun bawang terus untuk bawang di sini adalah bawang berbes ini bang ya ini adalah bawang berbes bawang berbes ini di siang hari ini masih bisa ngejual mahal ini ya masih 20.000 rupiah masih yang pilihan yang bagus-bagus ya kalau yang kurang bagus mah itu ada yang tetapi bukan bawang berbes ya ada yang 15 kalau bukan bawang berbes disini juga ada salah satu kacang tanah yang terjual masih 10 sampai 13.000 rupiah masih ya dan kacang tanah 13 sampai 10 untuk potren Rp2.000 kalau dari kupas mahal sampai di angka Rp10.000 rupiah dan untuk timun dan kacang ya timun dan kacang disini harga timun ini sekarang masih mampu bertahan di angka yang bagus Rp75.000 ya kalau ini murah ini Rp6.000 dan kacangnya tadi disana belum turun lagi ya tadi kacang disana di panggung ya kacangnya kacang harganya itu kalau siang kayak gini mah abang masih ada Rp8.000 ya tapi kalau malam sampai nggak jual goceng lagi aja aduh aduh kacang dan disini juga saya beritahu kan kalau ada yang pengen ngirim silahkan kalau ada yang mau pesan cabai silahkan tapi kalau di WA cuma mau tanya-tanya kadang nggak terbalas sama saya ya karena apa kalau tahu nomor saya kan berarti nyati YouTube saya gitu coba dong tonton semua disitu udah saya ulas semua udah saya bacakan semua kalau diperhatikan sebenarnya ya eh paling habis nonton YouTube 120 menit itu paling habis 200-100 perak kayaknya ya kayak gitu Coba ditonton sampai tuntas ya dan disini juga saya beritahu kan kalau apa yang saya bacakan ini adalah harga bandar kenapa saya bacakan tiap hari karena masih banyak subscriber kita yang baru nemuin channel ini ya eh yang baru ketemu ya makanya saya katakan terus setiap hari mungkin ya harga yang saya bacakan adalah harga bandar bukan harga centeng di depan saya ini apalagi sampai di eger seperti itu ya ada yang lima kilo ada yang sepuluh kilo yang tuh koyong dikemas ya kalau yang dikemas seperti itu itu barang udah cantik semua udah cantik semua pokoknya sudah super semua makanya harganya lebih mahal dan lebih tinggi ya kayak gitu ya seperti di depan sana saya jual jahe itu cuman di angka eh yang apa yang Paris cuman dibayar Rp15.000 kalau yang gajah dibayar Rp18.000 kalau kunyit itu Rp4.000-Rp5.000 kadang-kadang ya lengkuas Rp5.000 serai Rp5.000 asam Rp5.000 tapi di saat dia ngejual itu harganya sampai tinggi ya untuk jahe aja sampai dia jual Rp20.000 sampai Rp25.000 dan kencur itu Rp20.000 untuk kunyit Rp10.000 serai Rp10.000 dan serai Rp10.000 asam Rp10.000 ya itulah yang namanya disebut centeng beli disini beli disini jualan disini juga makanya harganya jadi tinggi gitu ya cuman emang kalau beli sama saya misalkan terang sekarang 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 nggak bisa 5 kilo 10 kilo nggak bisa dan disini juga ada sebuah penumpukan yang begitu banyak ya bang ya ini yang dari kemarin saya katakan ini reisana banyak banget dong ini ngkol reisana banyak banget ya ini mungkin reisana semua untuk ngkol medan koldera ini harganya cuman di angka Rp2.000 ada juga yang Rp3.000 kalau ngkol medan disini harganya cuman di angka Rp20.000 eh Rp80.000 ya dengan berat versi Rp20.000 ya ngkol pokoknya lagi banyak banget dong dan disini juga ada salah satu pentang dieng masih Rp20.000 pentang bandung masih di angka Tentang Medan Rp17.000 jengkol kulit Rp15.000 jengkol gigi Rp40.000 ya dan untuk kalau jengkol itu ada buntutan juga kalau buntut itu harganya beda ya kalau yang buntut ngurang Rp20.000 ya dan untuk masih masih Rp10.000 meninjau Rp15.000 dan meninjau Rp15.000 dan kulit meninjau masih di angka Rp15.000 ini suasana di siang hari seperti ini ya semoga-moga di siang hari ini banyak penguntung di sini ada ini apa namanya Bang ini kacang apa namanya ini kacang apa namanya ini kalau di kupas mahal Rp20.000 ya kalau di kupas ya tapi kalau jual kayak gini Rp10.000 yang ngecer ya berarti bandar ngejualnya Bang Rp17.000 ya ini apa namanya kacang apa nih tadi lagi jalan lagi surpasi saya nemu kacang ini terus ada yang beli nah terus kalau untuk orang Bekasi ini adalah kara kalau orang Bekasi ini namanya kara ya dan ini adalah salah satu sayuran buat campuran sayur asam kalau di kampung saya mah ya kalau di Bekasi mah ya nih kara namanya di Bekasi di lokasi saya kayaknya udah jarang banget deh kara kayak gini ini lagi malam turun 10 kilo ya 5 kilo tapi belum terjuang orang banyak yang gak tau sih gitu dan langsung aja disini kita ada salah satu ore ya ore ya cabai keriting cabai hijau dan kita juga punya caplak punya caplak caplak ini sebenarnya di siang hari ini ya masih bertahan di angka 28 ya caplak ini ya kalau yang agak panjang sedikit itu murah itu 20 20 ribu ya terus kalau untuk silirnya untuk rawit hijau tanjung lagi menurun juga karena rawitnya menurun rawit hijau tanjung 25 rawit putih 15 ya sama 20 lagi menurun juga masalahnya dia dan disini walaupun banyak ore tapi jenisnya bermacam-macam kita berani bertarung untuk ore kita ya ini jenis kaliber ya dengan ore 212 misalkan lelang kalau untuk kecantikannya kayaknya lebih cantik ini kali jenis kali berapa jenis 212 ini ya tapi ini lebih bagus ini ini dari daerah Purwakarta ini Purwakarta ya mantep ya dan ini Sumedang Tanjung Usari juga cakep banget dan ini dari Gunung Haruman punyanya bos kita RT Obek ini RT Obek ini Abang Deddy dan ini Bang Haji Iwan turunnya semalam ini hijaunya kepanasan cabai kita itu lebih kering gitu ya tapi cabai kita basah kena sinar matahari ya jadi silok disini untuk harga ya lagi menurun untuk hari tercantik sedunia seperti ini ya Bang sampai ngejual 50 ribu 53 ya lagi menurun banget ya 50 sampai 53 barusan ngejual masih 55 itu ngejual 55 kebang 5 kilo ya ini orang tercantik sedunia Bang saya tahan di angka 55 aja bentang bentang nanti malam kuat atau enggak kalau untuk rentangnya 45 ya berantang itu yang borga mutilan kalian ya dan hari pun sebenarnya yang jual 50 ribu udah banyak hari ini Bang kayak ini saya jual 50 banyak kok yang jual 50 hari juga dan untuk CMK untuk ini harga terusin malam CMK yang semalam itu harga sampai 33 35 ya untuk di siang hari ini pun sama 33 35 TKX sampai ada yang 37 ya ini adalah CMK kita dari Gunung Haruman punya Nambang RT OBEX secantik secantik sedunia paling ini dijual 25 lakunya kayaknya dan untuk keriting hijaunya terjual jangka 10 ribu walaupun orang-orang menjual sampai 20 ribu tapi keriting saya semalam sampai saya jual 7 ribu saya notakan mengerti OBEX 9 10 udah 3 hari ya ya itu saya jualnya 7 ribu soalnya udah pohon tua banget kalau yang bagus keriting hijau masih 20 caplak udah CMK udah ORI udah hijau TW nya ya untuk hijau TW sekarang itu harganya masih di angka 12 ribu sampai 15 ribu hijau TW dan untuk CMB nya ada yang 20 ada yang 20 ribu CMB ada yang 25 ada yang 35 yang Cili itu yang 35 untuk duduknya perkabian mungkin kita udah selesai dokor cabian jelasin kita masih di sayuran juga masih banyak yang belum kita bacakan ya terutama yang lagi viral viral ini adalah sosin timun 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 udah sosin sosin ini sekarang di siang hari mampu kalau kayak gini kayak gini mahal masih goceng puluk 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 kalau kolian 2.000 rupiah dan sampo nya yang ke 2.000 ini ada tomat yang desain harganya masih 3.000 dan 4.000 menurun dan boncis yang lagi viral 12.000 lagi ini labu siam yang kantongannya 40.000 50.000 dan lagi menurun dan itu acarnya yang cuma 5.000 7.000 siang siang selada keriting bang selada keriting ada yang ngejual 30.000 satu kantong kalau resen dia udah gak kuat dan disini ada apa namanya bawang bodi dan bawang bawang bayi kita sebutkan disini dan ini jeruk nipis yang udah 35 jeruk peras udah 20 lemon udah 20 yang udah viral lagi kayaknya mau viral lagi dan disini apa namanya lonca yang masih 10.000 kalau keriting banyak kalau selada keriting murah biasa bos denis banyak jam omat jagung 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 belum turun kayak gini jagung 4000 lagi ini adalah cabai kita neng neng sini 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 nih ada apa ada apa ada apa ada apa ada ada apa ada apa ada kacang no eh buat sayur asam no karak mohon gak karak karak nombor hari udah sore saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cari cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang menonton saya doakan semoga dipanjangkan nombor yang memotakan rezekinya amin amin jangan berlalaman kita kembali lagi di video nanti malam di harga yang bakalan naik lanjut nantinya salam sukses aja buat seluruh tanah dunia salam sukses aja buat seluruh berjagaan dunia salam sukses aja buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah abarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton